Chapter 1525 Dewa Kegelapan, Selamatkan Aku Saat Kaneki merasa bingung dan cemas karena tidak mendapat jawaban dari Sato, dia tiba-tiba melihat seorang pemuda membawa Sato ke puncak benteng. Sato tertangkap. Wajah Kaneki berubah drastis, matanya menyipit, dan pupilnya seketika berubah menjadi merah darah. Di sela-sela hujan peluru dan pasukan monster, dia bisa melihat dengan jelas situasi Sato dan orang-orang di atas benteng. Kenapa tiba-tiba ada banyak sekali ahli hebat di kota ini? Sato tertangkap dengan begitu mudah, apa mereka semua adalah ahli tahap alan pembentukan inti emak? Meskipun Dongfang, Michelle, Nero, dan yang lainnya belum mengambil tindakan, Kaneki sudah menyadari bahwa orang-orang ini luar biasa. Terlebih lagi, setelah melihat Sato yang telah menjadi mayat hidup meski belum sepenuhnya mati, Kaneki semakin yakin bahwa ada lawan yang lebih tangguh daripada Tuan Sakso yang terlibat. Jadi, inilah monster-monster yang menghancurkan negara Banggo dan Timur Laut. Mereka benar-benar buas. Stefan membawa Sato sambil menatap pasukan monster yang tetap menyerang meski terkena tembakan berat dari senjata api Departemen Perang dengan ekspresi serius. Meskipun kekuatan monster-monster ini tak bisa diukur dengan kekuatan manusia biasa, Mereka punya kekuatan tempur yang melebihi kemampuan para tentara Departemen Perang. Tidak heran kalau tentara Departemen Perang cuma bisa menguatkan pertahanan. Kalau mereka harus bertarung langsung melawan monster-monster ini, bahkan sejuta tentara pun tak akan cukup. Pemuda berambut Pirang ini pasti bekerja sama dengan seseorang di luar untuk menyerang lintasan sanal. Ekspresi Tuan Saxon tampak suram saat menganalisis, meski ada lusinan monster yang menyerbu sebelumnya, Mereka tidak pernah menyerang dengan cara yang terorganisir dan terencana seperti sekarang. Jumlah monster kali ini juga jauh lebih banyak dibandingkan semua serangan sebelumnya. Musuh benar-benar berencana menghancurkan lintasan sanai kali ini. Karena pemuda berambut Pirang ini melukai Tuan Saxon, pihak musuh pasti ingin memanfaatkan keadaan Tuan Saxon yang terluka untuk mengambil alih lintasan sanai. Michelle mengayunkan pedangnya dan menebas salah satu monster yang mencoba menaiki tembok. Dia berkata dengan nada serius, sepertinya senjata api berat di atas benteng saja tidak cukup untuk menghentikan serangan monster. Pada akhirnya, kita harus melakukan pertarungan jarak dekat untuk mengusir mereka. Pada saat ini, Dongfang, Nero, Noel, Carson, dan yang lainnya sudah terlibat dalam pertempuran. Mereka menyerang monster-monster yang berhasil lolos dari serangan tembakan. Untungnya, lintasan sanal dilengkapi dengan senjata penangkal serangan udara dan pasukan angkatan udara yang siap selaga. Kalau tidak, para monster yang bisa terbang pasti bisa langsung menghancurkan segalanya. Peluncur naga api, terembak. Dengan perintah dari Asna, sederet senjata peluncur api di puncak benteng menembakkan lahar yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan dan langsung mengubah area yang berjarak 50 meter di depan benteng menjadi lautan api. Monster-monster yang lolos dari serangan sebelumnya langsung dilahap api. Mereka menjerit kesakitan, tapi menyerang benteng dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka tidak mengenal rasa takut sama sekali. Setelah serangan naga api dan bantuan dari Michelle serta yang lainnya dalam membasmi sisa monster, tekanan di puncak benteng sedikit berkurang. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, Stefan dan kelompoknya akhirnya menyadari apa itu perang sebenarnya dan mulai memahami betapa brutalnya pertempuran yang telah dilalui para tentara Departemen Perang di Medan Tempur. Namun, tidak lama setelah serangan naga api, gelombang monster berikutnya kembali menyerang, dan pertempuran brutal pun berlanjut. Sato, kenapa kamu bisa sampai berada dalam kondisi yang begitu mengerikan begini? Di tengah pertempuran yang semakin sengit, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar di langit malam, aku sudah memasuki area yang bisa dijangkau oleh proses reinkarnasimu. Cepat gunakan tangan yang kamu tinggalkan padaku untuk bangkit kembali. Tuan Sakson, tolong tanyakan pada orang-orangmu, siapa yang bisa mengerti apa maksud ucapan itu? Stefan berteriak sambil mencari sumber suara tersebut dengan kesadaran spiritualnya. Sayangnya, Kaneki memiliki kemampuan bersembunyi yang sangat baik, jadi Stefan tidak bisa menemukan posisinya. Itu bahasa dari negara Dao, dia sedang berbicara dengan Sato. Di bawah arahan Elios, seseorang dengan cepat berlari ke arah Stefan untuk menjadi penerjemah. Benar, ini bahasa dari negara Dao. Apa semua ini ada hubungannya dengan mereka? Stefan mengerutkan kening dan menatap Sato. Jadi nama asli orang ini Sato katakan padanya, sekarang dia sudah di tanganku, tidak ada cara baginya untuk mati dan lahir kembali. Kaneki, kalau cuma bicara saja memang gampang. Aku sudah disegel dan dikendalikan oleh seseorang sekarang, aku bahkan tidak bisa mati meski mau sekalipun. Sato mengabaikan Stefan dan penerjemahnya, lalu menggertakkan gigi dan berteriak marah, kalau kamu benar-benar temanku, cepat bantu aku mati. Kamu pikir aku bodoh. Kalau kamu sampai dalam keadaan seperti ini, itu artinya lawan kita pasti memiliki beberapa ahli tahap alam pembentukan inti emas. Beberapa saat kemudian, Kaneki berbicara lagi, aku bukan makhluk abadi. Kalau aku mengambil tindakan secara sembarangan, aku pasti mati. Sebaiknya kamu cari cara sendiri agar bisa melarikan diri. Kalau tidak, aku akan pergi. Orang ini benar-benar egois. Dia lebih memilih kabur sendiri dan meninggalkan rekannya. Mendengar ini, Stefan mengejek Sato yang terlihat kesal dan putus asa. Dia merasa bahwa Sato tidak punya harapan untuk melarikan diri. Kamu benar-benar pengecut. Sato menggertakkan gigi dan meraung. Kalau begitu, aku akan bertindak sendiri. Dewa kegelapan, selamatkan aku. Penerjemah yang berdiri di samping Stefan terus menerjemahkan ucapan Sato. Saat Stefan mendengar kalimat terakhir Sato, dia langsung merasa ada yang tidak beres, tapi karena dia bergantung pada penerjemah untuk memahami arti kata-kata Sato, dia terlambat mengambil tindakan. Tiba-tiba, makhluk hitam setinggi 3 meter dengan 6 jari, mulut penuh taring, kepala berbentuk kadal, dan lengan berupa dua bilah tajam muncul di hadapan Stefan. Begitu monster itu muncul, dia langsung menyerang kepala dan pinggang Stefan dengan bilahnya tanpa ragu-ragu. Apa-apaan ini? Serangan itu terjadi secara tiba-tiba, dan monster itu sangat cepat. Stefan tidak punya waktu untuk menghindar, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan untuk melindungi tubuhnya dan mencoba menahan serangan monster itu. Kelang! Kedua bilah sabit itu menghantam tubuh Stefan hingga mengeluarkan suara nyaring seperti logam yang saling berbenturan. Meski serangan monster itu kuat, dia tetap tidak bisa menembus pertahanan Stefan. Haha, dasar semut bodoh. Kamu kira setelah menyegel kultivasi dan membatasi gerakanku, aku tidak bisa bereinkarnasi. Detik berikutnya, Stefan mendengar suara tawa Sato yang arogan. Ketika dia melihat ke bawah, monster itu menyerangnya dengan bilah sabit sambil membuka mulutnya dan menggigit kepala Sato. Tubuh Sato yang sebelumnya berada di tangan Stefan tiba-tiba berubah menjadi abu dan menghilang. Sialan, aku terjebak. Stefan mengutuk dengan marah. Dia segera menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mendeteksi semua gerakan di sekelilingnya. Ada apa? Sayang, kenapa Sato tiba-tiba mati? Michelle segera mendatangi Stefan dan bertanya dengan cemas. Semua orang juga kebingungan melihat Stefan. Bagaimana mungkin Sato yang sudah kehilangan kemampuan untuk bergerak, tiba-tiba mati dan menghilang? Apa kalian tidak melihat monster bernama Dewa Kegelapan tadi? Stefan menatap tajam ke arah luar benteng, sambil bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Ohapter 1526 melaju tanpa hambatan. Monster Dewa Kegelapan Ketika mendengar pertanyaan Stefan, semua orang menggelengkan kepala karena bingung. Tidak ada satupun dari mereka yang melihat monster yang disebut-sebut oleh Stefan. Apa cuma aku yang bisa melihat monster bernama Dewa Kegelapan itu? Stefan terkejut dan bergumam, kalau begitu, keabadian dan kemampuan hidup kembali yang dimiliki Sato pasti ada hubungannya dengan monster itu. Aku tak bisa membiarkan mereka lolos. Pada saat ini, Stefan menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah belakang pasukan monster. Ketemu. Mau lari kemana kamu? Setelah berkata demikian, Stefan langsung melompat dari puncak benteng dan menyerang pasukan monster sendirian. Ikuti dia. Meski tidak tahu apa yang terjadi, Michelle segera melompat dari puncak benteng dengan pedang di tangannya ketika dia melihat Stefan tiba-tiba berlari seperti orang gila. Setelah itu, Dongfang, Niro, Bu bersaudara, Ria, dan orang-orang dari desa keluarga Niu juga mengikuti mereka. Segera hentikan tembakan. Begitu melihat pemandangan ini, Asna segera memerintahkan para pasukan untuk berhenti menembak karena khawatir serangan mereka akan mengenai Stefan dan yang lainnya. Asna, apa yang kamu lakukan? Dalam situasi seperti ini, kita harus terus menekan pasukan monster yang menyerang kota dengan tembakan. Para jenderal segera memarahi Asna dengan penuh emosi, cepat lanjutkan tembakan. Kalau tidak, begitu pasukan monster mendekati tembok kota, kita akan kalah total. Apa kamu sedang mengajariku bagaimana cara bekerja yang benar? Tidakkah kamu melihat orang-orang kita sudah melompat keluar dan bertarung langsung melawan musuh? Meski mendapat teguran dari seorang jenderal yang berpangkat lebih tinggi dari dirinya, Asna tetap bergeming. Aku adalah komandan pertahanan wilayah timur. Di sini, perintahku yang memiliki andil paling besar. Hentikan tembakan sekarang juga. Dengarkan Asna. Beberapa komandan berpangkat tinggi yang berdiri bersama Elios hendak berbicara, tapi Tuan Sakson yang berdiri di puncak benteng berkata dengan tegas, selain itu, segera kumpulkan pasukan untuk keluar benteng dan menghadapi musuh. Asna, Karnu akan menjadi garda depan. Siap. Ketika mendengar perintah ini, Asna langsung gembira dan segera mengumpulkan pasukan. Para jenderal Departemen Perang memandang Tuan Sakson dengan bingung. Meskipun persekutuan Wulin tidak bisa memerintah pasukan Departemen Perang, dan bahkan Elios sebagai pemimpin aliansi tidak memiliki kekuasaan. Ketika kekuasaan itu, Tuan Sakson punya otoritas. Yang lain, terus pertahankan posisi. Tuan Sakson tidak memberikan penjelasan, dia hanya menatap khawatir ke arah Stefan dan yang lainnya. Kalau bukan karena tanggung jawabnya, dia pun ingin ikut melompat ke bawah dan bertarung bersama Stefan. Di sisi lain, Dengan bantuan Dewa Kegelapan, Sato yang sebelumnya dikendalikan oleh Stefan akhirnya terbunuh. Namun, kali ini dia tidak menggunakan mayat di puncak benteng untuk hidup kembali, melainkan menggunakan tangan yang sebelumnya ditinggalkan pada Kaneki dan disegel dengan teknik khusus. Kaneki, untung kamu menyimpan tanganku, kalau tidak, meski Dewa Kegelapan bisa membantuku untuk bunuh diri, aku mungkin tidak akan selamat kali ini. Sambil menggunakan tangan yang terputus untuk hidup kembali, Sato menggerutu dengan kesal, Awalnya, aku berencana membunuh Tuan Sakson saat dia terluka parah untuk menghancurkan semangat tentara Departemen Perang Negara Hua dan Persekutuan Wulin, tapi aku tidak menyangka kalau di lintasan Sanai ternyata ada banyak ahli kuat yang akan muncul. Satu ahli di tahap puncak alam pembentukan inti emas, dua ahli di tahap awal alam pembentukan inti emas, dan seorang pemuda yang meski cuma berada di tahap-tahap alam pengumpulan Ki, kekuatannya tidak kalah dari ahli alam pembentukan inti emas. Apa ahli tahap alam pembentukan inti emas memang ada banyak di negara Hua. Kamu bangkit kembali dan berada di dekatku, sekarang kita ketahuan. Kaneki tidak peduli dengan keluhan Sato, matanya tertuju pada Stefan yang melompat dari benteng di depannya. Pemuda yang kamu sebut sudah datang. Awalnya, Kaneki berhasil menyembunyikan diri dengan baik, bahkan Stefan tidak dapat menemukan dirinya melalui percakapan dengan Sato di udara sebelumnya. Namun, saat Sato hidup kembali dengan menggunakan tangannya yang terputus, aura mereka terungkap dan membuat Stefan bisa menguncinya dengan kesadaran ilahi. Hah! Sato tertegun sejenak, dan ketika melihat Stefan bergegas mendekat, dia sangat marah. Pemuda sialan ini sangat sombong, berani-beraninya dia menyerang kita seorang diri. Apa menurutnya pasukan kita ini lemah? Kaneki, segera perintahkan pasukan untuk membunuh pemuda itu, apapun caranya. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi rencana Tuhan. Oke, mata Kaneki bersinar dengan cahaya dingin. Bahkan seorang ahli tahap alam pembentukan inti emas bisa mati kalau dikepung oleh pasukan kita. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya pemuda ini lakukan hingga bisa membuatmu menderita seperti tadi. Atas perintah Kaneki, monster-monster yang awalnya menyerang kota mengubah target mereka dan segera berbalik untuk mengepung Stefan tanpa ragu. Meskipun Michelle dan yang lainnya sudah bergerak cukup cepat, mereka belum sempat bergabung dengan Stefan ketika monster-monster itu sudah mengepungnya. Suamiku, melihat pemandangan ini, Michelle berteriak cemas. Pedang panjang di tangannya berputar liar, mengirimkan gelombang serangan pada monster-monster di depannya. Setiap kali Michelle menyerang, banyak monster yang jatuh, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Beberapa monster bahkan memiliki kulit tebal dan daya tahan yang kuat. Contohnya seperti monster tengkorak raksasa yang ada di depan mereka. Meskipun terbelah dua, dia tetap bisa menyerang, sehingga serangan Michelle serta yang lainnya terhalang dan mereka tidak bisa buru-buru. Tepat ketika Michelle, Dongfang dan yang lainnya mati-matian membunuh monster dan berusaha mendekati Stefan, tiba-tiba seekor naga api merah raksasa terbang ke langit dari tempat Stefan berada. Kemudian, semua monster yang mengepung Stefan langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Sekumpulan sampah ini tidak ada apa-apanya di hadapan api surgawi. Stefan mengangkat satu tangannya yang memegang tungku bagua ungu keemasan berukuran besar dan mengendalikan api ilahi enam dewa untuk membakar monster-monster di sekitarnya hingga menjadi abu. Pasukan monster itu memang tangguh dan punya daya tahan tubuh yang kuat, bisa bertahan dari serangan senjata api berat dari Departemen Perang. Namun, di hadapan api ilahi enam dewa, mereka tidak lebih dari kertas yang mudah terbakar. Satu, kamu adalah sumber energiku. Meskipun kamu lari ke ujung dunia, aku akan menangkapmu. Setelah Stefan menstabilkan tubuhnya, dia berteriak dengan tegas ke arah pasukan monster. Pada saat yang sama, dia memegang tungku bagua ungu keemasan dengan tangan kanannya dan mengubah api dari mulut tungku menjadi naga api merah. Lalu, dengan tangan kirinya dia memanggil api ungu pembakar langit dan memadatkannya menjadi naga api ungu. Dua naga api besar dengan warna berbeda membuka jalan untuknya dan membakar semua monster di depan mereka hingga menjadi abu. Stefan yang mengendalikan kedua naga api itu langsung maju tanpa hambatan menuju Sato dan Kaneki. Ketika melihat Stefan membunuh pasukan monster itu seorang diri, baik pihak musuh maupun pihak sekutu terkejut tak percaya. Bahkan Michelle dan Dongfang yang mengetahui betapa kuatnya api surgawi, tidak menyangka bahwa monster-monster yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata berat dari Departemen Perang akan terlihat begitu lemah di hadapan api surgawi. Kalau Stefan terus berlari mengelilingi seluruh wilayah Timur Laut dengan kondisinya sekarang, bukankah semua monster di wilayah Timur Laut akan berubah menjadi abu? Api macam apa yang digunakan pemuda itu? Kenapa kekuatannya begitu besar? Kaneki dan Sato sama-sama tercengang melihat Stefan. Kekuatan serangan kedua api tersebut jauh lebih dahsyat daripada senjata penyembur api milik tentara Departemen Perang, sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.